Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menyebut bahwa pelatih Sintayong yang mengusulkan Timnas Indonesia untuk batal mengikuti turnamen Piala AFF U23 di penonpen Kamboja. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut mohon subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update berita terbaru dari Timnas Indonesia. Kalau sudah subscribe terima kasih dan mari kita lanjut. Pada tanggal 9 Februari 2022 Sintayong bersurat kepada saya selaku Ketua Umum PSSI untuk mengambil keputusan agar membatalkan keberangkatan sekuat ke Kamboja dengan alasan banyak pemain kena COVID-19 kata Iryawan seperti dilansir dari Ankara. Selain itu pertimbangan Sintayong adalah Timnas U23 nyaris tidak pernah menjalani pemusatan latihan dengan sekuat lengkap. Menurut Iryawan, Sintayong memanggil total 32 pemain untuk PC tetapi yang benar-benar berlatih secara reguler sampai akhir adalah 21 orang. Latihan menjadi tak maksimal banyak pemain memperkuat klub namun alasan utama memang COVID-19 tutur pria yang akrab di Sapa, Tiwan, Bule itu. Begitu mendapat permintaan dari Sintayong, Iryawan membawanya ke dalam rapat terbatas Komite Eksekutif, EXCO. Bahkan berdasarkan tes PCR pada tanggal 10 Februari 2022, 7 pemain Timnas U23 ternyata positif COVID-19. Oleh karena itu mempertimbangkan usulan Coach Sintayong dan situasi yang ada, PSSI kemudian memutuskan Timnas U23 tidak tampil di piala AFF U23 2022 yang berlangsung di Kamboja. Lalu bagaimana menurut kalian?